Baik pemirsa mengawali informasi yang pertama, seorang pedagang batik di Pekalongan terpaksa dibekuk polisi saat diamankan tersangka kedapatan tengah menjajakan sabu kepada calon pembelinya. Seorang pedagang batik di Pekalongan terpaksa dibekuk polisi saat diamankan tersangka kedapatan tengah menjajakan sabu kepada calon pembelinya. Beginilah upaya petugas Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota saat mengamankan seorang pria di Jalan Toba, Kota Pekalongan beberapa waktu lalu. Pria tersebut diketahui berinisial FPA, warga buaran yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang batik online. Tersangka diamankan karena tengah menjajakan sabu kepada calon pembelinya. Saat diamankan tersangka sempat melakukan perlawanan kepada petugas hingga menjadi perhatian warga. Dari tangan tersangka petugas mendapatkan barang bukti berupa dua paket sabu harga hemat yang dibungkus plastik klip. Dua paket tersebut didapat tersangka dengan harga Rp600.000 dan akan dijualnya seharga Rp900.000. Tempat kejadian adalah di rumah Jalan Toba, Kelurahan, Kekalongan, Kecamatan, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Untuk barang buktinya adalah dua paket sabun plastik klip dengan berat kurang lebih 1,72 gram. Untuk pasal yang dibersangkakan, pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, kemudian pasal 114 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Untuk narkotika, ancaman hukuman 5 tahun, maksimal 20 tahun. Kasus yang sama, kasus yang sama. Dua-duanya ada nih? Dua-duanya R? R, iya. Dua-duanya. Keseharian apa dan yang rumahnya Jalan Toba itu dan? Kamu kerjanya apa? Mas sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah lama? Sudah lama? Tersangka merupakan dua kali residivis dari kasus yang sama. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka berkedok sebagai pedagang batik yang dijajakan secara online. Saya Furubani, Batik TV melaporkan.